Halo Sobat BWNet, setelah menjadi juara Hong Kong Open 2023 Apriyani, Siti Fadia kembali mendapat tugas baru di Asian Games 2023. Asian Games 2023 cabang badminton akan digelar di Hangzhou, China pada tanggal 28 September sampai tanggal 7 Oktober tahun 2023. Sobat BWNet, Apriyani, Siti Fadia diharapkan bisa membuat kejutan untuk meraih medali emas dalam event 4 tahunan tersebut. Apriyani, Siti Fadia semakin percaya diri dan tampil yang terbaik setelah melewati serangkaian hasil minor di awal tahun 2023. Mereka mulai bangkit dan mencatatkan tren bagus dalam beberapa turnamen terakhir. Hal ini disebabkan karena Apriyani, Siti Fadia bisa lebih menikmati permainan. Sobat BWNet, panceklik gelar Apriyani, Siti Fadia berakhir di Hong Kong Open 2023. Mereka secara luar biasa mampu mengalahkan pasangan terbaik Malaysia dalam waktu 73 menit. Pirlitan, Tina Ahmaralitaran mereka kalahkan 14-21, 24-22 dan 21-9. Sobat BWNet, Apriyani, Siti Fadia sebelum menjuarai Hong Kong Open 2023. Menjadi runner-up di kejuaraan dunia 2023, masuk perempat final China Open 2023. Catatan ini sangat impresif mengingat sebelumnya hanya sampai babak kedua. Permainannya juga sangat tidak memuaskan. Sobat BWNet, gelar juara Hong Kong Open 2023 merupakan gelar pertama bagi Apriyani, Siti Fadia setelah 14 bulan tanpa gelar. Dengan motivasi yang lebih baik semoga di Asian Games 2023 Apriyani, Siti Fadia berhasil memperoleh medali emas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen BWNet channel agar terus berkembang dan bermanfaat.